Halo guys, gimana kabar kalian disana? Semoga kabar kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada ya Nah di video kali ini aku akan nge-share kegiatanku hari ini Di hari spesial Dirgahayu Republik Indonesia Aku akan membuat puding merah putih yang berhubungan dengan Hari kemerdekaan Republik Indonesia yaitu khususnya warnanya ya guys ya Disini aku memakai warna putih dan merah Bahan-bahannya sangat simple banget ya guys ya Disini aku menggunakan 150 gram susu UHT Terserah mau pakai susu jenis apa ya guys ya Terus ada sirop disitu warna merah Itu adalah minuman-minuman jelly drink yang ada di cup seperti gelas ya guys ya Nah aku tuang ke dalam gelas tadi Lalu ada agar-agar dua bungkus disini ada varian yang warna merah dan warna putih guys Dan seterusnya langkah yang pertama itu kita akan masak pertama dulu yang berwarna merah ya guys ya Nah disini aku mau tuang dulu ke dalam panci Dan air yang 150 ml tadi itu aku tambahkan karena ukuran untuk 1 saset agar-agar ini sebanyak 900 ml ya guys ya Tapi saya nggak pakai 900 ml karena kebanyakan saya kurangin jadi 700 ya guys ya Nah setelah itu kita aduk seperti ini Dan jangan lupa ditambahkan gula dong tentunya sesuai selera ya guys Lalu setelah semua tercampur rata Kita aduk-aduk dulu gula dan agar-agarnya di dalam panci yang berisi air dan agar-agar Lalu setelah itu kita nyalakan kompor ya guys ya Kita rebus dengan api kecil aja ya Terima kasih telah menonton Dan langkah yang pertama yaitu agar-agar yang warna merah sudah selesai dimasak guys Lalu kita tunggu sebentar sampai sekitar 10 menit atau sampai asap-asapnya ini berkurang ya guys ya Nah setelah itu baru boleh kita masuk kita tuang ke dalam loyang Karena loyangku berukuran kecil sekitar 500 ml atau setengah liter Maka aku tambahkan sisa agar-agarnya ke dalam gelas kecil seperti ini ya guys ya Jika kalian punya cetakan agar-agar kalian boleh tuang Sambil menunggu agar-agarnya dingin Kita masak agar-agar lapisan yang kedua yang berwarna putih guys Nah langkah ini sama seperti Membuat agar-agar merah yang sudah kita rebus pertama tadi Yaitu dengan cara memasukkan susu putih dan Bubuk agar-agar yang berwarna putih Dan jangan lupa ditambahkan gula secukupnya ya guys ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah View a moment later Akhirnya agar-agarnya sudah membeku guys Setelah menunggu beberapa menit di dalam freezer Sekarang kita siap menuangkan lapisan yang berwarna putih Ke atas agar-agar yang berwarna merah seperti ini ya guys ya Pastikan dulu agar-agar yang lapisan pertama sudah benar-benar membeku Nah Sambil menunggu agar-agar-agarnya dingin dan membeku Disini kita tambahkan dekorasinya ya guys Kita tambahkan nanti bendera merah putih di atas agar-agarnya Kita gunakan kertas origami seperti ini Kita gunting Berbentuk bendera dong pastinya ya guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini dia guys Nah ini dia guys setelah menunggu proses pendinginan di dalam freezer Akhirnya Puding merah putihnya selesai dan siap disajikan di atas piring Oke cukup sekian video dari aku untuk kali ini Semoga kalian suka Dan tetap bersemangat menyambut Perayaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76